Ketika berbicara tentang kekayaan sejarah Asia Tenggara, Kerajaan Champa adalah salah satu entitas yang menonjol. Muncul pada akhir abad kedua, kerajaan ini mengalami perubahan yang menakjubkan dari awalnya bercorak Hindu-Buddha menjadi pusat kekuatan Islam di wilayah Vietnam Selatan. Berawal dari pecahan Kerajaan Lame Up atau Linyi pada tahun 192, seorang toko pemberontak bernama Hulien berhasil membangun Kerajaan Lame Up di wilayah Vietnam Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari koloni Tiongkok, Pada akhir abad kedua, kerajaan ini tumbuh dan berkembang, berganti nama menjadi Kerajaan Champa pada abad ke-14. Meskipun perubahan dari Lame Up ke Champa terasa sangat dramatis, catatan sejarah mengenai proses ini sangat minim. Penguasa pertama Champa, Badra Farman I, memerintah sekitar tahun 380 hingga 413. Pada awalnya, pusat pemerintahan Champa berlokasi di kota Indrapura, namun perjalanan sejarahnya membawa perubahan lokasi ibu kota kerajaan berkali-kali. Selama perkembangannya, Champa tidak hanya mempengaruhi wilayahnya sendiri, tetapi juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pengaruhnya bahkan dapat dirasakan dalam perkembangan Islam di Indonesia, menunjukkan betapa signifikan peran kerajaan Champa dalam peta sejarah regional. Keunikan kerajaan Champa tidak hanya terletak pada transformasinya dari Hindu-Buddha ke Islam, tetapi juga dalam peranannya sebagai penghubung antara dua budaya besar. Kisahnya yang penuh warna dan dinamis menjadi sumber inspirasi untuk memahami perjalanan unik dan kompleks kekayaan sejarah Asia Tenggara. Abad ke-7 hingga abad ke-10 menjadi periode keemasan bagi kerajaan Champa di bawah pemerintahan Raja Pritindra Farman hingga Raja Jaya Simha Farman II, Indrapura, pusat pemerintahan yang cemerlang, memunculkan kekayaan berkat pelabuhan internasional yang menjadi pusat perdagangan. Kota ini bukan hanya sekadar ibu kota, tetapi juga pusat kebudayaan yang maju. Champa bukan hanya mengandalkan perdagangan internasional, tetapi juga berhasil menguasai sektor perdagangan rempah-rempah dan sutra di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan inovasi kerajaan Champa dalam menjalani dinamika perdagangan kala itu. Sebelum abad ke-11, Champa memeluk kepercayaan Hindu-Buddha. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan masuknya pengaruh Islam yang tercatat dalam Batu Nisan Abu Kamil pada tahun 1039. Pergeseran ini menjadi lebih nyata dengan kepemimpinan Raja Cebonga tahun 1360-1390 yang dikenal sebagai Raja Champa pertama yang mengembras Islam. Islam masuk ke Champa melalui tangan Habib Syed Hussein Jumadil Kubro, seorang ulama dari Timur Tengah, Raja Cebonga, setelah diislamkan, mengganti namanya menjadi Sultan Zainal Abidin, dan kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam. Peristiwa ini mencerminkan hubungan erat antara agama dan pemerintahan dalam dinamika Champa. Pengaruh Islam semakin meresap pada abad ke-15, dengan banyak penduduk Champa yang memeluk Islam. Pada sekitar abad ke-17, bangsawan Champa mulai beralih ke agama Islam, menandai tahap signifikan dalam transformasi agama di kerajaan tersebut. Kisah kerajaan Champa menjadi kisah perjalanan yang menarik, dari kejayaan perdagangan hingga transformasi agama, menciptakan narasi unik dalam sejarah Asia Tenggara yang tetap menginspirasi hingga saat ini. Ketika kita menjelajahi narasi sejarah Nusantara, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan peran besar kerajaan Champa. Sejumlah sumber menghubungkan Champa dengan kerajaan Sriwijaya, menciptakan kisah unik tentang keterkaitan dan kerjasama di antara keduanya. Sriwijaya, sebagai kerajaan maritim yang kuat, menjadi pusat transit penting bagi Champa dalam urusan perdagangan internasional. Kedua kerajaan ini bahkan membentuk aliansi, saling melindungi satu sama lain dari berbagai ancaman, termasuk serangan perompak yang pernah menghantui pusat Champa. Kisah heroik ini menjadi bukti ketangguhan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa maritim. Di era selanjutnya, Champa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa. Terdapat catatan menarik bahwa pada masa pemerintahan Jaya Simhawarman III, Champa berkontribusi dalam menghadang serbuan Mongol ke Jawa. Keterlibatan ini dilandaskan pada hubungan keluarga, di mana Raja Kertanegara dari Singhasari menikahkan Simhawarman dengan putrinya, Putri Tapasi. Hubungan akrab antara Champa dan Jawa terus berlanjut hingga masa kerajaan Majapahit, Darawati, Putri Champa, menjadi permaisuri bagi Prabu Brawijaya V, dan pernikahan mereka melahirkan sosok penting, Raden Patah, yang kemudian mendirikan kerajaan Demak. Dinamika kekerabatan ini membawa pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah Nusantara. Selain perdagangan dan hubungan politik, perkembangan Islam di Champa juga memiliki dampak signifikan terhadap keislaman di Nusantara, terutama di Jawa. Beberapa wali Songo, tokoh penyebar Islam di Jawa, ternyata adalah keturunan kerajaan Champa, Sunan Ampel, Putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarkandi atau Ibrahim As-Moro, dan Sunan Gunung Jati, Putra Sultan Maulana Sarif Abdullah Mahmud Umdatuddin, masing-masing memiliki akar yang dalam-dalam sejarah Champa. Kisah pernikahan dan keturunan ini memperkaya warisan budaya Nusantara, menjadikan Champa sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah yang penuh warna di kepulauan ini. Dalam sejarah Nusantara, Babat Tanajawi mengisahkan kisah romantis dan penuh intrik tentang Putri Champa, seorang permaisuri yang menciptakan jejaknya di Kerajaan Majapahit. Kisahnya tidak hanya berkaitan dengan cinta dan kehidupan istana, tetapi juga menyentuh aspek perkenalan Majapahit dengan Islam. Semuanya dimulai ketika Prabu Brawijaya memiliki impian memiliki istri dari negeri Champa. Suatu pagi, setelah bermimpi indah, Sang Raja memutuskan untuk mengirim Kiai Pati Gajah Mada ke negeri Champa dengan surat lamaran untuk putri mereka. Petualangan Pati Gajah Mada menyeberangi lautan dan berhasil memperoleh restu dari Raja Champa membawa pulang Putri Champa. Rombongan istana kemudian tiba di Majapahit bersama Putri Champa, membawa serta Gong Kiai Sekar Delima dan Tandu Kiai Jebat Bedri. Pertemuan antara Putri Champa dan Prabu Brawijaya menciptakan babak baru dalam sejarah Majapahit. Namun, kehidupan istana tidak selalu indah. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menikahi putri dari Cina, yang menyebabkan rasa cemburu dalam hati Putri Champa. Ia bahkan meminta dipulangkan ke negerinya jika Sang Rival tidak disingkirkan. Meskipun sulit bagi Prabu Brawijaya untuk memulangkan Putri Cina, cinta mendalam kepada Putri Champa mendorongnya untuk membuat keputusan sulit tersebut. Kisah Putri Champa tak berhenti di sana. Kompleks makam di Terowulan, Mojokerto, Jawa Timur, diakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Berkunjung ke lokasi ini, kita akan menemukan kompleks makam Putri Champa atau sering disebut Putri Kampo, yang menjadi tempat ziarah paling terkenal di Terowulan. Sebuah lempengan batu andesit halus dengan angka tahun 1370 Saka, 1442, dan prasasti pendek menambah misteri dan keunikan makam Putri Champa. Meskipun sejumlah inskripsi mungkin sulit diartikan, peninggalan ini menjadi saksi bisu dari kisah cinta dan jejak Islam yang menghiasi kehidupan Putri Champa. Hingga kini, makam Putri Champa tetap menjadi tempat yang dikeramatkan, dikunjungi oleh peziarah terutama pada malam Jumat Kliwon. Selain di Terowulan, masyarakat juga mempercayai adanya makam Putri Champa di Gresik, di Gunung Sari, Sidomoro, Kebomas, dekat dengan makam Sunan Giri, dengan sebuah bangunan makam berdinding merah yang menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual Nusantara. Dalam kisah epik Kerajaan Champa, musuh abadi mereka talain adalah bangsa Hemer yang berakar dari Kamboja. Sebuah konflik abadi yang membentang dari abad ke-10 hingga abad ke-15, mencapai puncaknya ketika kota Vijaya dihancurkan oleh Hemer dalam serangan mematikan. Penghancuran kota Vijaya tidak hanya merenggut kehidupan sekitar 60 ribu orang, tetapi juga mengubah nasib sisanya yang terpaksa hidup sebagai budak. Kehancuran ini menciptakan gelombang migrasi masyarakat Islam Champa yang mencari perlindungan dan kehidupan baru di tempat-tempat seperti Kamboja, Malacca, Aceh, dan sejumlah wilayah di Sumatera. Namun, Hemer bukanlah satu-satunya ancaman bagi Champa. Mereka juga harus berhadapan dengan serangan dari penguasa lain di Vietnam, menambah kompleksitas dan tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan kerajaan mereka. Riwayat dramatis kerajaan Champa mencapai akhir tragis pada tahun 1832, ketika Kaisar Min Em, Eng dari dinasti Nguyen menghapuskan kerajaan ini dari peta politik, sebuah akhir yang mengisyaratkan ketegangan dan perjuangan panjang yang dihadapi Champa selama berabad-abad. Kisah pahit kerajaan Champa tidak hanya meninggalkan bekas di lembaran sejarah, tetapi juga memberikan gambaran tentang daya tahan, migrasi, dan perjuangan bertahan dalam menghadapi ketidakpastian dan konflik berkepanjangan.